Intro Cerita tentang Bahtera Nabi Nuh menjadi perbincangan di kalangan awam, arkeolog dan sejarawan dunia. Sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nuh. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki. Berdekatan dengan perbatasan Iran. Diperkirakan ukuran perahu itu memiliki luas 2300 meter dengan panjang sekitar 152 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 15 meter. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam Bahtera ini dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun dan sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi telah berdakwah selama puluhan tahun. Tetapi umatnya tidak mau mengikuti ajarannya dan tetap menyembah berhala. Allah kemudian memerintahkan Nuh untuk membuat Bahtera. Melalui wahyunya, Allah membimbing Nuh membuat Bahtera yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan banjir. Bahtera Nuh dianggap merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Ada satu tempat yang tak pernah sepi dari kunjungan para jamaah haji. Tempat ini bernama Jabal Rahmah. Satu gunung yang disebut-sebut punya kisah pertemuan Adam dan Hawa. Bahkan terdapat monumen yang menandakan romantisme keduanya. Jabal Rahmah berada di tepi Arafah, suatu kawasan di bagian timur di luar kota Mekah. Rahmah memiliki arti kasih sayang. Nama ini diambil dari suatu kisah yang diakini oleh umat muslim, yaitu pertemuan antara Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT, mereka terpisah. Hingga akhirnya kedua manusia pertama di muka bumi ini bertemu di Jabal Rahmah. Untuk mengenangnya, di atas Jabal Rahmah terdapat suatu tugu persegi 4 yang terbuat dari beton dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter. Masyarakat setempat percaya, lokasi bertemunya Adam dan Hawa persis di titik tugu ini. Ashhabul Kafi adalah kisah tujuh pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun hijriyah atau 300 tahun masehi untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikyanus. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Menurut beberapa sejarawan Islam, ketujuh pemuda ini bernama Mak Salmena, Martinus, Kastunus, Bayrunus, Danimus, Yafgunus, dan Tamlika serta seekor anjing bernama Kitmir yang dipercaya sebagai anjing yang akan masuk surga. Beberapa berpendapat sejarah ini terjadi di Suriah, tetapi ada beberapa ahli Al-Quran dan Injil berpendapat mereka berasal dari Jordania. Lokasi gua Ashhabul Kafi terletak di Jordania. Gua ini memiliki sebuah lubang di atasnya sehingga cahaya bisa masuk. Selain itu, bentuk gua yang terdapat di Ar-Rakim ini sangat luas dan lapang serta tidak dalam. Pada akhir 1988, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, ini adalah bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di lautan ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Selain menemukan beberapa bangkai roda kereta, Wyatt bersama timnya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Lokasi penyeberangan diperkirakan berada di Teluk Akkoba di Nuwaiba. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu, di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan, kedalamannya mencapai 1.500 meter. Menurut Kitab Suci Islam maupun Kristen, Nabi Musa alaihi salam memimpin umat Yahudi keluar dari Mesir atas kejaran Fir'aun pada 3.000 tahun lalu. Saat itu, Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah untuk dapat dilintasi oleh rombongan Musa sebelum menutup kembali dan menenggelamkan bala tentara Fir'aun. Dalam berbagai penelitian, peristiwa atau lokasi kejadian di azabnya umat Luz alaihi salam ini adalah di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di Danau Luz yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Dijelaskan, umat Nabi Luz ini dihancurkan dengan cara dijungkir balikan, lalu dihujani dengan batu belerang. Selama ribuan tahun terkubur, kini jejak atau sisa-sisa kehancuran umat Nabi Luz berhasil ditemukan oleh para arkeolog di sekitar Laut Mati. Kejadian yang menimpa kaum Luz seperti yang disebutkan dalam Al-Quran diperkirakan terjadi sekitar 1800 sebelum masehi. Berdasarkan pada penelitian arkeologis dan geologis, peneliti Jerman Werner Keller mencatat bahwa kota Sodom dan Gomorrah benar-benar berada di lembah Siddim yang merupakan daerah terjauh dan terendah dari Danau Luz. Terima kasih telah menonton!